Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama aku Star Channel Di video kali ini saya coba akan menjelaskan Dari berbagai pertanyaan Saya ranking dari mayoritas yang ditanyakan oleh Sahabat Star Channel Saya rangkum jadi beberapa hal yang berkaitan dengan BPJS Ketenaga Kerjaan khususnya di tahap 2 ini Pertanyaan yang pertama Apakah bang swasta bisa cair atau tidak Terus kemudian kapan gira-gira pencairannya Dan batas akhir penyetoran perusahaan Ke BPJS Ketenaga Kerjaan Kapan Serta hati-hati tentang penipuan Oke Sebelum saya jelaskan Yang belum subscribe aku Star Channel Boleh kita berteman Kalau Anda berkenan Kalau tidak berkenan tidak apa-apa Dilewati saja Santai yang penting Saya memberikan informasi yang akurat dan mudah-mudahan Bermanfaat untuk Anda semuanya Baik Pertanyaan pertama Bank swasta cair atau tidak Sebagai mana yang sudah diinfokan beberapa hari kemarin Bahwa Yang menjadi mitra pemerintah untuk penyalur BLT BBJS Ketenaga Kerjaan Ada 4 bank Bank BUMN atau Bank Himbara Jadi Ada Mandiri BRI BTN Dan BRI Apakah yang swasta bisa? Tetap bisa Di tahap pertama yang sudah cair 2,5 juta pekerja Itu banyak kok Yang sudah bank swasta cair Tapi Memerlukan proses lebih lama lagi Karena harus transfer Masalah programnya diistilahkan dengan apa Misalnya BCA harus Menggunakan ini Menggunakan Yang penting semua bank swasta sudah mempersiapkan Untuk penyaluran BLT pekerja Jadi Anda tidak usah khawatir Untuk yang punya bank swasta Yang penting Nomor rekeningnya aktif Dan nama tidak salah Nama tidak salah Karena Beberapa masalah di tahapan pertama Ternyata Ada yang setor 2 rekening Ada Yang kemudian tidak aktif Yang disetorkan Makanya validasi Data sangat 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 Sulit Karena itu yang menghambat Jadi Mohon kerjasamanya Kata Menteri Ketenanggah Kerjaan Ibu Ida Fauzia Meminta perusahaan untuk Betul-betul Memvalidkan terlebih dahulu Terutama HRD Sebelum disetorkan Ke BP Jam Sostek Nah Kemudian Kira-kira BLT Tahap 2 Kapan penjairannya Kalau Menurut Ibu Menteri Dimohon Bersabar Sepanjang Teman-teman Sudah menyerahkan Nomor rekeningnya Yang masih aktif Dan sepanjang Sudah menjadi Peserta BPJS Ketenanggah Kerjaan Atau telah Memenuhi persyaratan Yang ditentukan Maka Tinggal Menunggu Waktu saja Nah Namun Demikian Karena validitas Kita terkendala Oleh beberapa Nomor-nomor Yang tidak jelas Karena Kemungkinan Kenapa Sampai lama Seperti ini Takut Misalnya Diselewengkan Atau Katakanlah Bahasa Kerennya Salah Sasaran Karena Ada beberapa Yang sudah Disetor oleh BPJS Atau BPJS Ketenanggah Kerjaan Ada Beberapa Nomor Yang harus Divalidasi Ulang Oleh BPJS Ketenanggah Kerjaan Dikembalikan ke perusahaan Dari perusahaan Nanti Reaktifasi Perusahaan Dengan bank Karena Ada yang Setor 2 Ada yang Nomor rekeningnya Yang setor sudah mati Ini kan bingung Nah Kalau Anda Mengalami hal yang Seperti ini Maka Alternatif pertama Rekening itu Akan dikembalikan Ke perusahaan Peserta Untuk Melakukan Konfirmasi Ulang Jika Penyebabnya Bukan karena Ketidak sesuaian Dengan Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 Alternatif pertama Jadi rekening Dikembalikan Alternatif kedua Dimana Data peserta Tidak valid Karena Tidak sesuai Dengan kriteria Yang disebutkan Dalam Permenaker 14 2020 Maka Nomor rekening tersebut Secara otomatis Tidak masuk Dalam Daftar Penerima BSU Perlu Diketahui Dari 15,7 Yang akan Diberikan Lebih Dari 1 juta Nomor rekening Yang tidak valid Itu alternatif kedua Itu yang disampaikan Langsung dari Ibu Menteri Atau Kementerian Ketenagakerjaan Nah Terus Kapan pencairannya Kalau misalnya Pencairan Yang Anda Tanyakan Tahap 1 Kita ketahui Bahwa BPJS Ketenagakerjaan Setelah Memvalidasi Kemudian Menyetorkan Nomor rekening Itu Ke Kementerian Ketenagakerjaan Contoh Misalnya Pada Tanggal 24 Agustus 2020 BPJS Ketenagakerjaan Itu setor Ke Kementerian Terus Kemudian Baru 24 25 26 27 3 hari Kemudian 27 Agustus Sudah bisa Dicairkan Ke rekening Masing-masing Pekerja Nah Kemudian Kalau mengingat Yang BLT Tahap 2 Ini Berarti Waktu pencairannya Kalau Kemarin Sudah Disetor Oleh BPJS Ketenagakerjaan Ke Kemenaker Itu Tanggal 1 Maka Kira-kira Kalau Misalnya 3 hari Bisa saja Tanggal 45 Kalau Tidak ada Kendala Yang terlalu Berat Jadi Mohon Bersabar Sesuai Dengan Arahan Dari Ibu Kemenaker Anda Dimohon Bersabar Untuk Tetap Menunggu Yang Kalau Memang Anda Sudah Memenuhi Kriteria Permenaker 14 2020 Pasti Cair Mau Bank Apapun Perlu Diketahui Bahwa Bank Himbara Itu Hanya Menjadi Penyalur Jadi Tetap Ditransfer Ke Nomor Rekening Yang Nantinya Anda Daftarkan Di BPJS Ketenagakerjaan Terus Kemudian Yang Ketiga Ini Himbawan Juga Mohon Waspadai Penipuan Dan Pencurian Data Disampaikan Oleh Direktur Utama Bapak Agus Mengimbau Kepada Masyarakat Pekerja Agar Selalu Waspada Terhadap Munculnya Potensi Penipuan Hingga Pencurian Data Mengapa Demikian Kami Mendapati Ada Upaya Pencurian Data Via Media Sosial Dengan Menggunakan Akun Palsu Yang Mengatas Namakan BPJAM Sostek Jadi Sarat BSU Harus Penerima Yang Mutlak Berdasarkan Kriteria Dari Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 Jadi Hati-hati Untuk Kalian Kalau Misalnya Ada Misalnya Aplikasi Yang Tidak Terpercaya Karena Yang Terpercaya Bisa Anda Lihat Di link Di bawah Video Ini Informasi Lebih Lanjut Kata Bapak Agus Mengenai Program BPJAM Sostek Dan BSU Masyarakat Dapat Mengakses Media Sosial Resmi Seperti BBJS At BBJS Ketenagakerjaan Ya Pada Instagram Terus Kemudian At BBJS TK Info Pada Platform Twitter Jadi Anda Harus Betul-betul Berhati-hati Ya Takut Ada Orang Yang Memang Ingin Mencuri Data Anda Terus Kemudian Minta Didaftarkan Bisa Saja Karena Ya Hacker Bisa Saja Data Anda Dicuri Terus Kemudian Didaftarkan Ya Mudah-mudahan Anda Puas Semuanya Ada Beberapa Pertanyaan Yang Terakhir Mungkin Pertanyaan Batas Terakhir Penyetoran Perusahaan Ke BBJS Ketenagakerjaan Kapan Kalau Kemarin Sudah Diputuskan 31 Agustus 2020 Tapi Karena Kita Harus Mengelola Kembali Ada Beberapa Nomor Rekening Yang Tidak Aktif Kemudian Dikembalikan Ke Perusahaan Akhirnya Dilonggarkan Kembali Sampai 15 September 2020 Jadi Perusahaan Masih Boleh Menyetorkan Data Pekerja Yang Tergabung Yang Memenuhi Permenakar Nomor 14 2020 Boleh Ya Untuk Kalian Semuanya Yang Mungkin Punya Pertanyaan Tidak Apa-apa Boleh Dibubukan Di Bawah Dan Saya Akan Coba Jawab Satu Demi Satu Mudah Mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Like Dan Subscribe Dan Share Aku Star Channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh